Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi Wa kulli man tabi'ahu bi'iksanin ila yawmil qiyamah Amma ba'dah Alhamdulillah Kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali Ngaji kita yaitu kitab Ayyuhal Walad Mudah-mudahan Senantiasa diriwai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dijadikan ilmu Yang barokah Manfaat fit dini wa dunia wal akhirah Amin Bismillahirrahmanirrahim Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa izrazi wa zuriyatihi Wa junutihi wa angsorihi Jamil ikhwani minal ambiya wal mursalin Wal awliya wa shuhatai wa sulifin Wal khulafai rasyidin Wal ulama il amirin Jami'il malaikatil muqarrabin Wa nakhusuhusun la hadrati jemma shayikhina Masyayikhil kiram Wa asati dinasati dil kiram Jami'il musannifin wal muallifin Khususun khasai la hadrati muallif Dalam kitab as-shayikh Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Allah razali hujami'i talamidhina Shia'ulillahi ta'ala lahumul fatihah A'udhu billahi minashyum Alhamdulillahi rabbil adem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Subhanaka la ilma lana illa ma'allam dana Innaka antal alimul hakim Qala rabbi surah li saudari Wa yasirli ambri Wahlul uqtetam billi sani Yafqahu qawli Assalatu wassalamu alaika wa alaika Ya Sayyiti ya Rasulullah Alimni wa Rabbini Bismillahirrahmanirrahim Ayuhal waladuhi lingiling anak Latakuno jono soposiro Minal a'mali saking biru-biru ngamal Iku muflisan wongkang Bangkrut Memlarat Walaminal ahwallan ora saking Biru-biru Tingkah Ikuholian wongkang sepi Ikuholian wongkang sepi Watayakonlan yakino soposiro Watayakonlan yakino soposiro Annal ilma ing temen setuhuning ilmu Al-Mujaradakang Al-Mujaradakang Den sepi akan saking ngamal Opongilmu Al-Mujaradakang Den sepi akan saking ngamal Opongilmu Ikuhlayak khudhu Orabiso Nulung Opongilmu Al-Mujaradakang Bilyadi Kelawantangani ngalim Bilyadi kelawantangani Alim Misaluhutai Sorai Al-Mujaradak Al-Mujaradak Layak khudhu Bilyad Ikuhlaukana Lamunono Ikuhlaukana Lamunono Ikuhala Ikuala Rojulin Tetep ingata Sewanglanang Suici Fibariyatin Ing dalem Ororo Utoing dalam Alas Yukene Opu Asyaratu Ala Asyafin Sepuluh Piro-Piro Pedang Indiyatin Kangbongso India Opu Asyaf Maaslihatin Sertani Piro-Piro Pedang Maaslihatin Sertani pira-pira pedang ukhrakan koneh opo aslihah ukhrakan koneh opo aslihah wakanalan ono sopa al rojulu wong lanang iku syujaan wongkang kendel wa ahla harfin wa ahla harfin lan ahli perang fahamila mongkong nyerang alaihi ingatasi rojul opo asadun macan opo asadun macan alimun kang agung to kang gedi opo asad muhibun tur kang medeni opo asadun alim fahamung koutai apa fahamung koutai apa iku genu ka penyono siro hal tetfawon atau bisa nulung opo aslihah tupiro-piro pedang syarrohu ing alani asad anhu saking rojul bila seti'amalihah kelawan tanpo guna'akan aslihah wa terbihalan mungkulakan aslihah wa minal maklumilan iku setengah saking perkorokan dan dan maklumi aslihah aslihah ila bidtahriki aeng kelawan dan ubahkan wa dhurbilan dan pukulakan wa dhurbilan dan pukulakan maklumilan kata'amung kuhalih kaya mungkini mungkini malkur maksudnya malkur wimu ya kaya denis singo kaya denis pedang singra diubahni kuna mau laukoro alamu no moco soporajulun munglanan miata alfin ing satu sewu miata alfi mas alatin ing satu sewu masalah ilmiatin kang bongsong ilmu apa masalah wata'allamah halan belajar soporajul ing miati alfi mas alah walem yakmalan ora ngamalakan soporajul biha kelawan miati alfi mas alah latufiduh mungkora bisomaidahi apa miati alfi mas alah ing rojul illa bilamali anging kelawan ngamal wamisluhutai ngilmu wamisluhutai padani ngilmu mujarot aizun halih malih ikulaukan alamun ono ikulirojulin keduhini wonglanang apa harorotun loro panas wamarodun lan loro kuning wamarodun lan loro sofrawiyun kang bongso kuning apa marot ya kunumongkono apa ila juhu tambani rojul ikubis sukan jini ikubis sukan jini kelawan sukan jin wal kashka bilan kashkap saya tidak tahu apa itu sukan jin kashkap itu mungkin ya bahannya ada di sana itu apa itu kalau yang sulung mongkora bisa hasil kalau yang sulung mongkora bisa hasil apa al-baru waras ila bistikmalihima angin kelawan guna akan sukan jin wal kashkap ayuhal walad latakun minal a'mali muflisan wala minal ahwali khalian wahai nak santrini al-ghozali yang kemarin minta nasihat kepada beliau ketahuilah latakun minal a'mali muflisan jangan sampai kamu itu bangkrut jangan sampai kamu itu melarat juhs sampai sampai gak dueni ngamal walamin al-ahwali khalian jangan sampai kamu itu gak punya keadaan yang semangat untuk beramal watayab kon yakinlah bahwa sesungguhnya ilmu saja itu tidak mampu untuk menolongmu mengilmu tok gak usah nyelamat nih hanya dengan ilmu kita tidak akan bisa selamat kamu pinter cerita kamu pinter dongeng pinter pidato pinter ngaji itu gak ada manfaatnya gak ada gunanya belum belum menjadi jaminan bahwa kamu nanti akan selamat besok di yawmul kiamah kalau kamu tidak mau mengamalkan ilmu sampean gak gelem ngamal dengan ilmu yang sampean miliki ilmu tetap penting gak ada yang bilang ilmu itu gak penting ilmu itu penting tetapi gak cukup hanya dengan mengumpulkan ilmu sampean belajar tok terus kemudian tidak dipelajari hanya sekedar dijadikan cerita cerita dan cita gak cukup itu contohnya gimana misalnya contohnya seandainya di sebuah hutan atau di padang pasir atau di tempat manapun disitu ada 10 pedang india pedang yang terbaik atau pedang-pedang yang lain yang muapik-apik atau banyak pedang yang kamu miliki atau ada seorang lelaki yang berada di padang pasir di gurun atau berada di hutan dia membawa pedang yang banyak pemuda itu laki-laki itu orang tersebut itu ternyata adalah seorang yang ahli perang kemudian ada seekor singa atau seekor macan yang datang yang itu besar dan menakutkan apa yang kamu pikirkan apa yang bayangkan apakah pedang itu mampu menyelamatkan tanpa kemudian pedang itu digunakan apa pedang itu mampu untuk menolong orang tersebut lelaki tersebut manakala pedang itu hanya sekedar di bawah gitu aja mek dicekel tanpa kemudian digunakan begitu macan atau mungkin singa itu menyerang mek diam tak ah wis ngga pedang kok hanya cukup seperti itu aja ya sudah dimaklumi kalau seandainya pedang itu tidak digunakan untuk menebas macan tersebut atau mungkin singa tersebut ya dia gak akan ada manfaatnya pelan yang gak digunakan ya gak akan mampu untuk menolong sama dengan ilmu juga begitu sama dengan seorang lelaki yang dia itu belajar berbagai macam ilmu pengetahuan belajar berbagai macam masalah lebih dari sekian ribu masalah sudah dikuasainya kalau perlu kitabnya juga banyak tapi ingat kalau dia itu miskin dari beramal dia tidak mau untuk mengamalkan ilmu yang dia miliki maka itu semuanya gak ada gunanya semuanya gak ada gunanya gak akan ada gunanya gak mampu untuk menolong dia besok di yawmul qiyamah ketika dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala sama juga ketika misalkan ada seorang laki yang sakit ada seorang yang laksa seseorang yang sakit kita tahu obatnya apa tahu tetapi hanya sekedar tahu dan kita tidak mengambil obat itu untuk mengobatinya ya obo ya gak akan pernah bisa sembuhkan falayah sul mar bar illa bistiam maliha maka tidak mungkin itu bisa sembuh tanpa kita menggunakannya ini ada naldom si'ir ya si'irnya orang persi ini ini diterjemahkan oleh syaih muhammad amin al-qurdi diterjemahkan oleh beliau terjemahkan hadal bayi ta'ingi kibet itu yang di bawah itu ada angka satunya itu hadal bayi ta'ingi kibet minal faris siyati saking luhut paris saking luhut persi persia ini syaih muhammad rupani seh muhammad muhammad amin al-qurdi rupani syih muhammad amin al-qurdi kakolam kodaw syih muhammad amin al-qurdi daw lau kilta engkau lau kilta lau kilta lau kilta lamun akar sopoh siro al-fair ridlin ing rong ewu kadi saking arak al-fair ridli homren ing rong ewu kadi saking arak lam takun mungkau rauno sopoh siro lam takun mungkau rauno sopoh siro ikul itas siro kok dadi sopoh siro ikul itas siro kok dadi sopoh siro ikun nasywanan wongkang mendem ikun nasywanan wongkang mendem idha lam tasyrop arikalane orang ngombe sopoh siro idha lam tasyrop hari kalanya orang yang membiar sopo siro walau korok talan laman moco sopo siro walau korok talan laman moco sopo siro aling ilma ing ilmu mi atas anak tin ing dalem satus tahun wajamak talan ngumpul akan sopo siro wajamak talan ngumpul akan sopo siro alfa kitab bin ing sewu kitab latakunum ngkora ono sopo siro ikumustaib dan wongkang cawis-cawis lirohmatillahi maring rohmati gusti allah ta'ala muhuluhur sopo allah illa bil amali angin kelawan ngamal illa bil amali angin kelawan ma'amal walaysa walan teman setunai kerlakuan ikulaysaw rauno ikulilingsani keduni menungso opo illama kejobo berkoro saya akan ngelakoni sopo insan ing ma'am faman mongkau ta'i sapane wong faman mongkau ta'i sapane wong iku kanaono sopo man iku kanaono sopo man iku ya rejungar pengharap sopo man iku ya rejungar pengharap sopo man iku ya rejungar pengharap sopo man iku arobi yang ketemu pengirani man iku arobi yang ketemu pengirani man Salihakmal mongko becik ngamalo sopuman Salihakmal mongko becik ngamalo sopuman ngamalan Kelawan ngamal Soalihankan bagus Opo ngamal Jezaan Karanoareh dadi piwales Bima kelawan perkoro Bima kelawan perkoro Kanu kang ono sopokoum Kanu kang ono sopokoum Iku yak sibuna podong lakoni Sopokoum ingmat Iku yak sibuna podong lakoni Sopokoum ingmat Innal ladina temen setuneung akeh Innal ladina temen setuneung akeh Amanu kang podo iman sopala dina Amanu kang podo iman sopala dina Wa amilulan podo ngamal sopala dina Wa amilulan podo ngamal sopala dina Ashalihati yang piru-piru ngamal bagus Kanat mongko ono Kanat mongko ono ikulahum ke dunia Al ladina Opo jannatun piru-piru suwargo Opo jannatul firtausi Piru-piru suwargo firtaus Nuzulan halih dati panggonan Nuzulan halih dati panggonan Kholidina halih langgeng kabeh Kholidina halih langgeng kabeh Fiha ing dalam jannatul firtaus Layam hunaw ramrih sopala dina Layam hunaw ramrih sopala dina Anha saking jannatul firtaus Anha saking jannatul firtaus Alhamu kang podo niya niya Akin sopokholfun As-sholata ing sholat Wa taba'u lan podo manut sopokholfun Wa taba'u lan podo manut sopokholfun As-shahawati ing piro-piro Sahwat As-shahawati ing piro-piro Sahwat utawo hoa nafsu Fasaufa Yalqaunamungko bakal podo ketemu sopala dina Fasaufa yalqaunamungko podo Bakal ketemu sopala dina Ghoian ing sasar Ghoian ing sasar Ilaman kejobowong Ilaman kejobowong taba'u kang tohbat sopoman Wa amanalan iman sopoman Wa amilalan ngelakoni sopoman Uto ngamal sopoman Wa amilalan ngamal sopoman Sohlihan ing ngamalkan soleh Fa ulaika mungkau utari Mengkono-mengkono kabeh Mengkono-mengkono kabehku maksudnya Man amila solihan Mantaba wa amana wa amila solihan Iku yadukhulu na podo manjing Sopoman Mantaba wa amana wa amila solihan Manjing aljannata ing suargo Aljannata ing suargo Walayudlamunan oradden dholimi Sopoman Mantaba wa amana wa amila solihan Oradden dholimi Syai'an kelawan suici wici Syai'an kelawan suici wici Ada sebuah syair Syairnya orang Syair yang menggunakan bahasa Persia Syair bahasa Persia Saya tidak paham bahasa Persia Tapi ini diterjemahkan oleh Syair Muhammad Amin Al-Qurdi Beliau menerjemahkan Dengan terjemah Jadi ini memperkuat lagi Pendapat bahwa amal Bahwa ilmu itu tidak cukup Banyaknya ilmu yang kita miliki Tanpa kemudian kita amalkan Itu tidak cukup Kecuali kalau kita mau mengamalkannya Gambarannya apa Kalau seandainya kita ini Naker Minuman keras Homer Misalkan disitu Digambarkan disini Al-Fairit lihombrin Ronge mukadi Homer Mukadi Itu orang sana yang tahu Kadi itu Apa kilo Atau apa liter Mestinya kalau seperti ini Kira-kira liter Dua ribu Retail Dua ribu Kati homer Yang kita taker Kita Timbang Kemudian Kita wadai Itu Tidak menjadikan kita mabuk Kalau seandainya kita tidak Meminumnya Baru kalau kita minum Mungkin itu Bukan mungkin Mesti itu nanti akan menimbulkan Mabuk Ilmu Ilmu juga begitu Ngilmu Tidak sampai Namal Yoran Gunoh Mek Geru sekedar Ditumpuk Tumpuk Gambar Tanpa kita mau mengamalkan Ya apa gunanya Ngilmu Simudil bayu Mereka diamalkan Punya ilmu Seberapapun Yang kita miliki Itu perlu diamalkan Seandainya kamu membaca ilmu Selama seratus tahun Kamu kumpulkan Berbagai macam ilmu pengetahuan Berbagai macam kitab Kamu kumpulkan Itu belum Dikatakan bahwa Kamu bersiap-siap Untuk Mendapatkan rahmat Atau kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali Kalau Kamu mau beramal Neng amal Sena jentok kita itu mungkin Amalnya masih Combang-camping Tetapi kan disitu Kita berusaha Kita berupaya Untuk mendapatkan Rahmatnya Allah Tapi neng sekedar Ngumpul Nong ilmu Tidak ada amal Terhadap ilmu itu Ya itu bukan Dikatakan Mustaib Dan lirohmatillah Lai samian dueng ilmu Punya ilmu Kemudian berusaha Untuk mengamalkan Meskipun masih Combang-camping Tidak ada Ibadahnya Orang patik Dilihat dari Sisi fikihahnya Orang patik Tapi Aktif istiqomah Poso ini mungkin Ya saya disambi Rono-rono Pikirannya Saya mengingin Itu dan lain sebagainya Kadang-kadang Saya disambi Ngerasa Ini tonggone Kadang-kadang Saya lo Ankarobaturi Dan lain sebagainya Tapi sudah puasa Itu kan berarti Nyadong Wis enek upaya Untuk mustaib Dan nyadong Nyagone Rahmatik Sediallah Tetapi Nek Sampean Misalnya punya ilmu Mek Ngerti Poso Ini Ini Nek Gak Glemposo Ya Itu jeninya Duduk Uangnya Makanya Kalau misalkan Ada orang yang Punya pendapat Bahwa syariat Itu hanya Sebatas Olahraga Fisik Dan lain sebagainya Yang penting Madepi hati Marang Allah Ya itu Mohon maaf Hati ini Bener-bener Madep Tenan Atau enggak Atau hanya Sekedar Alasan Bahwa Sesungguhnya Dia itu Males Ya Dan kan Begitu Pernyata Pendapat Sholat Daim Aku Sak durungi Sholat We sholat Iya Sholat Urusan Sholat Kok begitu Pisan-pisan Ngomong Misalkan Aku Sak durungi Mangan We semangan Aku Sak durungi Rabi We serabi Sekalian Begitu Nah ini Harus kita Betul-betul Pahami Jadi tidak boleh Meninggalkan Amal Selama Masih ada Kesadaran Di dalam Diri kita Kalau Stres Atau Sudah Gila Ya itu Urusan lagi Rufi Al-Qolam Antalatim Masuk Disana Ya Baiknya Fali Maka Hendaknya Dia Melakukan Amal Amal Yang Solih Kalau Kita Pengen Petemu Dengan Allah Besok Di Yawmul Kiamat Bisa Melihat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Wujuhu Yawmul Yawmul Nadhirah Ilar Rabbihah Nadhirah Kita bisa melihat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Besok Di Hari Kiamat Maka Tidak Ada Tidak Ada Alasan Perbuatan Baik Yang Kita Lakukan Orang-orang Yang Beriman Beramal Solih Maka Bagi mereka Surga-surga Firdaus Sebagai tempat Tinggal Mereka Kekal Di Dalamnya Sudah Lagi Mereka Akan Meminta Tempat Yang Lain Tempat Ganti Yang Lain Yang Mudah-mudahan Kitab Semuanya Dikumpulkan Oleh Allah Di Jannatul Firdaus Di Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Setelah Kaum-kaum Kaum-kaum Yang Beriman Itu Nanti Ada Kaum-kaum Yang Digantikan Oleh Kaum-kaum Yang Menyanyiakan Sholat Ini Jelas Al-Dho Sholat Hanya Mengikuti Keinginan Hawa Nafsunya Saja Mereka Hanya Akan Bertemu Dengan Kerugian Kesasar Kecuali Orang-orang Yang Mau Untuk Bertobat Beriman Kepada Allah Beramal Sholih Maka Orang-orang Seperti Itulah Yang Nanti Akan Dimasukkan Kedalam Surganya Allah Dan Mereka Tidak Akan Terzolimi Sedikitpun Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Mudah-mudahan Kita Semuanya Dijadikan Orang-orang Yang Senantiasa Taat Kepada Allah Dalam Setiap Waktu Dan Kesempatan Kita Sehingga Kita Kembali Kepada Allah Diberikan Husnul Khatimah Dan Bisa Mereh Keridoan Allah Subhanahu Amin Allahumma Amin Untuk Kali ini Cukup Kita tutup Dengan Bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh